Nah teman-teman ternyata ini nih puncak tertinggi dari Gunung Bismo Ini 2365 Puncak Indra Prasta Nah ini teman-teman ini puncak tertinggi ini bisa dilalui melalui beberapa jalur Oke teman-teman tonton terus ya videonya kelanjutannya seperti apa Tonton terus dari awal sampai akhir jangan di skip ya teman-teman Halo guys makan gesek pakai sambal terasi Asik welcome back with me ketemu lagi Halo teman-teman yang semoga teman-teman yang sedang menyaksikan video ini Diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah tentunya Stay positif dan semangat terus ya guys Oke pada kesempatan kali ini saya akan mendaki ke Gunung Bismo Ada pun letak geografis Gunung Bismo terletak di Kabupaten Wonosobo Terdapat 3 jalur untuk mendaki ke Gunung Bismo ini Yaitu yang pertama adalah jalur Sikunang Terus yang kedua adalah jalur Silandap Dan yang ketiga adalah jalur Drodowur Nah kebetulan saya melalui jalur Sikunang ya guys Karena pas main ke puncak Sikunir Setelah itu saya lanjut ke Gunung Bismo ini Oke gak usah berlama-lama lagi Hajar ya videonya No skip skip Please enjoy Oke teman-teman selamat datang kembali di Kura Tegal Nah hari ini kita rencana akan mendaki di Gunung Bismo ya teman-teman ya Gunung Bismo ini termasuk salah satu jajaran gunung yang ada di Dieng ya teman-teman ya Nah ini adalah facecamnya Nah ini kebetulan saya udah nyambil di tempat parkir Nah ini kebetulan di hari Sabtu ini kebetulan sepi nih teman-teman Mungkin karena masih pagi ya teman-teman ya Nah ini kebetulan nih saya habis dari Sikunir Jadi tadi pagi kita berangkat dari hotel sekurang lebih sekitar jam 2 Kita ke Sikunir dulu Setelah dari Sikunir Nah kita Jadi Saya lanjut untuk naik ke Gunung Bismo Oke nanti di Sikunir Kita akan cantumin video Ada sepengal-sepengal video yang Di Sikunir ya teman-teman ya Nanti saya cantumin di video ini Oke Nah sekarang kita akan ke basecamnya dulu ya teman-teman ya Oke nah sekarang kita lanjut Jalan ke basecam Oke Nah ini basecamnya nih yang rumah ini Cat hijau terus katakan Ini adalah basecam dari Gunung Bismo Dari Gunung Bismo Di post registrasi Oke Registrasinya gimana mas? Ya di salam Oh di salam? Oke Oke Langsung ya Langsung ya Langsung ya Langsung ya Langsung ya Kita bapak bisa registrasi Nah ini post registrasinya ya teman-teman di basecam Gunung Bismo Nah disini ada beberapa aturan-aturannya nih Teman-teman Nah ini untuk tiket masuknya Harganya terjangkau ya teman-teman Ini satu orang adalah sekitar 25 ribu Satu orang 25 ribu Ini kebetulan saya cuma berdua sama mas Fauzi Ini mas Fauzi adalah Cemeti Adventure Nah dia buka Apa namanya Kayak biru perjalanan Gunung ke gunung Nah teman-teman barangkali ingin berminat Nanti saya candungin link di deskripsi di bawah Oke teman-teman kita langsung lanjut Jadi sekarang perjalanan kaki mulai dari sekarang See you Oke nah kita perjalanan Langsung aja naik ke atas sana Nah ini seperti ini ya Teman-teman awal dari basecam Konturnya udah semen sih ini Jadi gak terlalu becek Karena kebetulan semalam kita hujan ya Jadi anahnya masih banyak berair Cuma kebetulan ini Semen jadi Enggak Let's check Oke Halo guys Halo guys Halo guys Jangan lupa Subscribe ya Ya Oke 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 kita udah nyampe di persimpangan ya Jadi kalau nah kesana itu arah ke kantor desa Sikunang kalau arah kesana adalah ke Bismarok oke lanjut nah ini kebetulan karena semalam habis hujan jadi kontor tanahnya ini pecek ya masih ada airnya masih aman kok Oke lanjut lagi ya nah ini teman-teman suatu pemandangan unik ya yang ada di Gunung Bisma mungkin bagi orang orang lain mungkin biasa cuman bagi saya ini sebuah harta karun teman-teman nah ini adalah kembang sepatu ya teman-teman nah ini kembang sepatu itu best salah satu best foot untuk kura-kura ya teman-teman Oke kebetulan ada di Gunung nih kembang sepatu Oke kita lanjut kita nggak bisa ambil ya teman-temannya karena bukan milik kita Oke lanjut lagi nah ini seperti ini teman-teman jalurnya estimasi berapa lama Mas kurang lebih Mas kurang lebih kita nyampe puncak tiga jam sekitar tiga jam mantap Oke Oke lanjut lagi wuuh pemandangannya kita melewati perkebunan kentang warga ini teman-teman Oke yuk lanjut lagi banget ada papan penunjuk arah lagi kebetulan memang di sini banyak naik ke sini ya Mas ya oke banyak papan pengumuman jadi memang penunjuk arah itu jadi karena di sini bareng sama perkebunan warga ya teman-teman jadi biar nggak tersesat begitu mantap nah ini adalah buah khas dari Kabupaten Monosobo ini adalah buah carica jadi seperti pohon pepaya ya nah ini buahnya seperti pepaya cuman rasanya asem ini dibuat manisan Oke lanjut lagi nah tuh ke sana terus kita lanjut ke jalur kita baru mau menuju pos satu ya teman-teman ya wih cuman sudah mulai ngap nih teman-teman ya kita berlindung dulu di bawah pohon biar ngade Oke kita lanjut lagi Oke kita nyampe di pos satu ya teman-teman nih pos satu ke Degan udah mulai gerah nih teman-teman tadi kita kedinginan di sekunir sekarang kita kegerahan kita lepas dulu ya baripada kita deh hidrasi bener kan Mas ya benar banget deh hidrasi Oke nanti kita lanjut lagi ya naik lagi ke atas Oke się hehehe 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 oke ini kita lepas dari pos 1 jadi ini masih didominasi dari konturnya itu tanah ya jadi semalam agak hujan ya gerinis jadi basah oke tapi aman kok lanjut lagi oke lanjut terima kasih oke barangkali teman teman belum tahu kita sebatas info aja jadi Gunung Bisma ini kurang lebih memiliki ketinggian 2300 ya kurang lebih sekitar 2300an nah kita rencana memang gak kem karena kita bawa karirnya ini day pack kita bawa day pack kita memang rencana akan take talk ya jadi kita nyampe atas kita foto-foto dulu sebentar kita badikan, kita cabut lagi pulang oke kita lanjut lagi ya kita lanjut lagi ya 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 Terakhir dulu, sampai ada curug kecil Ada lubangnya, kira-kira buat apa ini mas? Buat penyiraman warga Oh penyiraman warga Ambil sumber airnya dari sini ya Kalau pas kebetulan musim hujan ini jadi airnya terisi di bawah Oke ini lumayan teman-teman, jalurnya lumayan nenggak Lumayan, semangat 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 Oke semangat Halo Pencitraan dong Jadi kalau di video, pencitraan kita gak capek Kayak di youtuber-youtuber besar gitu Lumayan teman-teman Teman-teman kalau ke Bismo ini Nanti teman-teman bisa kontak Mas Fauzi ya Di Cemeti Adventure Jadi teman-teman barangkali butuh kebutuhan camping Misalnya teman-teman mau ke camping Kalau gak ke Bismo, ke Perahu Karena beliau Lumisili di daerah Dieng Maaf teman-teman Saya ngomong-ngomong sekosang Ditambah sambil nge-vlog Oke kita lanjut lagi Oke nanti Keterangan Cemeti Adventure Mas Fauzi Saya sertain di link deskripsi di bawah Oke Kita minum dulu ya gengs Kita udah nyampe di pos 2 nih Kita minum dulu Oke Oke ini teman-teman kita ada di pos 2 ya teman-teman ya Nah ini masih di sekitaran perkebunan warga Jadi teman-teman ini pos 2 nya itu hanya sebuah plank seperti ini Gak seperti pos-pos yang lainnya Biasanya ada apa namanya bangunannya Ini kebetulan cuman pos bentuknya plank aja Nah disana ada motor warga itu motornya untuk mengangkut hasil-hasil dari pertanian Oke teman-teman karena tadi saya lupa untuk menyalain GPS Nah ini saya baru nyalain di pos 2 ya teman-teman ya Tuh bisa kelihatan ya teman-teman kita ada di ketinggian 2209 Ini karena baru dinyalain jadi Saya lupa tadi jadi gak bisa mengukur untuk jaraknya Total berapa Cuman dari pos 2 ini nanti kita akan hitung nyampe puncak Oke teman-teman kita break dulu ya disini ya Oke kita setelah pos 2 kita lanjut lagi setelah tadi barusan istirahat kita kurang lebih sekitar 5 menit Kita lanjut lagi ya Oke Gimana tracknya? Tracknya Mantap Mantap pakai pole Mantap pakai pole ini sekarang kita ada di Mau masuk ke pos 3 ya teman-teman Kita sekarang ada di ketinggian 2242 Oke Mana ya tadi? Oh Nih ketinggian 2242 ya Teman-teman kita lanjut lagi Oke 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 Aduh Aduh Dari mana mas? Dari Tegal pak Dari Tegal Tadi Jogja mas ini Jogja Tadi ada yang naik? Engga Oh Jogja Oh Jogja Nah ada warung nih disini teman teman Nah itu bos pemilik warungnya Nah pos 3, pos terakhir ini Nanti Bukan Ini Gak pulang Gak pulang? Tidur disini berarti? Oh rame Oh rame Berarti ini warungnya 24 jam? Ya engga Hari ini 24 jam, hari ini Hari ini 24 jam, khusus hari Sabtu malam minggu ya pak? Ya Sabtu malam Rame Mulai jam 12 malam mas Mulai jam 12 malam rame Oh rame Ini kalau engga geles ini piunya banget Gokot banget mas Oh kota ya? Pemandangan Rampu 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 aja ke atas nampak disini Barusan Barusan ada yang naik ke atas? Barusan Barusan ya? Nanti bisa disini Naik lagi Kita buka perpekalan siang nih Nah oke Yuk Mas Poji ini Oh siap Makasih Oke Kita makan dulu ya Dan Saat Lan! Meram frankly ляется kita ada di pos tiga pos tiga ini kita ada di ketinggian 2274 oke teman-teman ini setelah pos tiga kita naik dikit lagi udah nyampe ke camp area oke kita istirahat dulu sebentar abis ini kita lanjut lagi oke setelah kita lanjut dari pos tiga kita naik sedikit tadi kurang lebih sekitar 15 menit ini jadi kita udah nyampe di camp area nah itu teman-teman bisa lihat disitu nah puncaknya masih kita naik sedikit lagi mas ya jadi ini kita ada di camp area nya ya jadi karena kita nggak camping ya teman-teman kita nggak camping jadi kita lanjut lagi oke ini camp area nya ya teman-teman ya bisa sekitar empat tenda oke ya bener mas tambarnya jauh mas haha Oke teman-teman Nah setelah tadi kita ngelewatin Camp area Kita jalan 15 menit Udah langsung keliatan puncaknya ya Nah sayang berkabut ya teman-teman Jadi kita tidak bisa melihat Dengan jelas puncaknya Dan kita tidak bisa melihat Ke bawah juga Cuman gak apa-apa teman-teman Jadi puncak itu Dengan kabut atau dengan kabut Itu tetap aja namanya puncak ya teman-teman ya Jadi kita Tidak fair kalau tidak Bersyukur atas nikmat yang bisa Tuhan berikan kita bisa nyampe puncak Kita tidak fair Mengejad bahwa tidak bagus puncaknya Karena berkabut itu tidak fair ya teman-teman Puncak tetap lah puncak Kita syukuri bisa nyampe puncak Oke teman-teman Sekit lagi kita nyampe puncak Wah benar Dari jauh paling keliatan jauh loh Jadi loh Kalau memang dilihat itu Jadi orang mentalnya itu turun ya mas ya Iya benar Kalau dijalanin itu Kehidupan beneran ya Jadi pos tiga kita ngeliat Jauh Satu jam Setara kita tadi jam Delapan Cuma lebih dikit dong Samit Oke teman-teman Nah Kita ada di samit nih teman-teman Kita ada di puncak Puncak Tugel 2332 mdpl Jadi seperti ini nih teman-teman Teman-teman Lihat sekitar Mantap kabutnya Aplikasinya sih 2337 Selisih sedikit 22332 Oke Kita akan istirahat dulu Habis itu Setelah kita istirahat disini Kita langsung turun lagi Oke Oke Setelah kita Nyampe di Puncak Tugel Kita akan lanjut lagi Ke Puncak selanjutnya Ini teman-teman Lihat ya Seputaran Kita kabut semua Oke Sepi kita di puncak teman-teman Puncaknya sepi Oke karena mungkin tadi Kita sempat ngobrol sama Yang punya warung Bahwa Di warung tersebut Katanya Banyakan yang naik Ke summit itu Sekitar Sore hari ya Teman-teman ya Jadi sekalian menikmati City light katanya Jadi Kemandangan Lampu di kota gitu Teman-teman Tilihat dari puncak Oke Kita lanjut lagi Ke Puncak selanjutnya Nah Ini Jalan Menuju ke Puncak selanjutnya Jadi Ini Ada filosofi lagi Teman-teman ya Bahwa Puncak itu Seperti kehidupan ya Teman-teman Jadi kita Hanya melihat Dari jauh Itu seperti tinggi ya Teman-teman Cuma Cuma Begitu kita Jalanin Itu Tidak berasa Kita Tau-tau Sudah sampai ke Puncak aja Gitu loh guys Jadi Seperti makna Kehidupan Jadi bahwa Kalau kehidupan Hanya kita Lihat Kita tidak Jalanin Kita hanya Melihat Mendengar dari Omohan orang Orang Mungkin Terasa berat Terasa susah Dan terus Terasa berat Untuk melewatinya Tapi begitu kita Menjalinnya Menjalannya Step by step Kita akan Cepat nyampe Ke puncak Oke Teman-teman Puncak mungkin Di kehidupan itu Kesuksesan ya Teman-teman ya Jadi buat teman-teman Kurategal Jangan patah semangat Selalu Untuk bersemangat Oke Lanjut lagi Oke Teman-teman Ini kita ada nyampe Di puncak tertinggi Di Gunung Bisma Ataupunnya kedua Yaitu Puncak Nemu-Nemu ya Ini ketinggian sekitar 2348 Mdpl Atau meter Di atas permukaan laut ya Teman-teman Oke Nah teman-teman Kita jarak tempuh disini Kurang lebih Kita lihat dulu ya Nah jarak tempuhnya Kurang lebih sekitar Kita melakukan perjalanan Sekitar 3 km ya Teman-teman Ini sekitar Ketinggian 2354 Oke teman-teman Nah Untuk Berapa Kecepatannya Atau berapa Lajunya Kita kurang lebih Sekitar 3 km itu Sekitar 1 jam 5 menit ya Teman-teman Perjalanan dari Basecamp Sampai ke Puncak ini Puncak Oke teman-teman Terima kasih teman-teman Yang udah nonton video saya Dari awal sampai akhir Terima kasih teman-teman Jangan lupa untuk Klik link Like Komentar Dan subscribe ya Teman-teman ya Apabila teman-teman Ada pertanyaan Isi aja di link Komentar di bawah Oke teman-teman Saya pamit undur diri Salam restari See you at next video Bye bye Nah teman-teman Ternyata ini nih Puncak tertinggi Dari Gunung Bismo Ini 2365 Puncak Indra Prasta Nah ini teman-teman Ini Puncak tertinggi Ini bisa Dilalui Melalui Beberapa jalur